Untuk meminimalkan penyebaran COVID-19 di lingkungan Gereja Kalimantan Evangelis GKE Pangarinah Palangkaraya, pelaksanaan ibadah khususnya menyambut hari Natal, dilaksanakan dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Minggu pagi menyambut hari Natal kedua, kapasitas maksimal gereja 350 orang hanya diisi sekitar 164 jemaat. Satu kursi yang biasanya diduduki oleh 4 jemaat, saat ini hanya diisi oleh 2 jemaat saja. Salah satu jemaat yang beribadah menyambut gembira diterapkannya protokol kesehatan secara ketat, sehingga keamanan dan kenyamanan saat beribadah terjaga dengan baik. Kami menyambut baik dengan adanya dibukanya kembali gereja untuk melakukan ibadah, walaupun demikian kami tetap melakukan protek atau menggunakan masker. Dalam gereja itu sendiri kita melihat bahwa dalam satu jok kursinya itu hanya bisa 2 orang. Merasa aman Pak jadinya gini? Ya, kami merasa aman dengan adanya peraturan dari Majelis Jemaat Pangarinah memberlakukan hal seperti ini. Sementara itu Wakil Ketua Bidang Pelayanan dan Pembinaan Majelis Jemaat GKE Pangarinah menjelaskan, untuk meminimalkan kerumunan saat ibadah Natal, pihak gereja melaksanakannya dengan 2 cara, secara tatap muka dan secara daring. Selain itu pelaksanaan ibadah juga dilaksanakan dalam 3 sesi, sehingga jemaat bisa terbagi untuk mengikuti ibadah. Kita gereja Pangarinah saat ini sudah mulai membuka untuk sesi ibadah, dan kita sudah secara reguler melakukan ibadah pada pukul 9, dan untuk hari Natal kemarin kita melakukan dalam 3 sesi. Dan dalam ibadah itu pun kita mengatur agar dalam 1 kali ibadah itu hanya 150 orang, dari kapasitas kurang lebih sekitar 350 orang jemaat. Dan puji Tuhan, semua dalam sesi ibadah itu tempat duduk terisi dengan cukup, artinya tidak ada jemaat yang duduk di luar, dan semua ibadah boleh berjalan dengan baik, karena kami juga menyediakan ibadah secara live streaming melewati akun Youtube channel Pangarinah. Pada saat ini di gereja Pangarinah kita sudah membentuk kesatuan tugas untuk protokol kesehatan ini, sehingga semua jemaat yang masuk ke dalam gereja tetap mematuhi aturan sebelum masuk ke dalam gereja. Untuk memastikan jemaat yang beribadah benar-benar sehat dan taat protokol kesehatan, pihak GKE Pangarinah sudah membentuk Satgas Protokol Kesehatan, yang memeriksa suhu tubuh jemaat dan mengarahkan jemaat untuk duduk sesuai dengan aturan yang ditentukan. Redin Binti melaporkan dari Palangkaraya.